Bok busungan dan sana, berhari raya amun di ada ketupat rasanya memang di lengkap. Makanya amun orang di benua etam nih, amun hari raya pasti ada jak nyediakan ketupat. Di samarenda, amun cari ketupat di jereh. Di jalan antasari, ada seorang orang yang dah terkenal jadi penjual ketupat. Sida dah lawas jualan ketupat, namanya ketupat acil sari. Dah tiga tahunan lawasnya acil sari tuh berjualan ketupat, ketupatnya bentong-bentong. Dulu mulanya acil sari cuma ngalah upah maha moalah ketupat tuh, tapi lawas kelawasan jadi sida yang berjualan. Tegak hari biasa, acil sari ini moalah ketupat paling sampai 80 buting ketupat maha. Tapi amun dah bulan puasa, apalagi para-para hari raya, pesanan ketupat bisa sampai 2000 buting. Biar pesanan makin banyak, acil sari ini pernah naikkan harganya. Tetap jua sebutin ketupat yang bentong tuh, harganya 12.500 rupiah. Itu kan asing-asing mesan dulu, nanti ya handak lebaran sehari, ya kami orang ambilin. Sampai 2.000-3.000 mungkin habis setiga hari merebus tuh. Anak lebaran tuh kan, berasnya satu karung tuh dapet 100, yang 25 kilo. 100, berarti kan 30 karungan, kadang tujuh pikul habis lebaran tuh. Iya, sepikul kan, tapi bandingkan seima pikul lah, habis aja tuh. Langganan acil sari ini, dik cuma orang sama renda maha, tapi jua orang jaba sama renda. Malah ada yang sampai jaba pada pulau Kalimantani, tegak Jakarta dan Surabaya. Jadi langganan sida sampai jauh tuh, karena ketupat sida tahan lawas sampai 3 harian tahan. Di odah acil sari, dik cuma berjualan ketupat maha. Di situ juga ada dijual bumbu soto, perkedelnya dengan bawang goreng, namun etam gak mulai soto. Tumatan hasil acil sari berjualan ketupat tuh, sida kawanaikan haji sekeluargaan, dengan dapat beli warung yang dulunya sida sewa maha. Ke warung acil sari, membeli ketupat di situ, karena warung sida buka sampai pas hari raya.